Kebangkitan Daejeon Jung Kuan Jang Red Sparks membuat pelatih GS Chalte Seoul Kicks sampai pasrah jelang duel kedua tim pada putaran ke-6 Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Momentum menanjak yang diperlihatkan Megawati Hang Estri dan kawan-kawan terus membuat lawan-lawan keder. Setelah kemenangan Epic Red Sparks atas dua tim papan atas, Incheon Heungkuk Live Insurance Pink Speeders dan Suwon Hyundai N.C. Hill State, mereka semakin dipandang menyeramkan. Ganasnya serangan Mega, Giovanna Milana alias Gia hingga merekanya sang Kapten Lee So yang membuat tim berjuluk Red Force itu tampak kian sulit dibendung. Tim asuhan Ko Hejin itu telah menunjukkan dalam berbagai situasi sulit pun mereka tetap mampu mengejar ketertinggalan dan membukukan kemenangan dramatis. Red Sparks telah mengemas enam kemenangan beruntun. Mereka makin kokoh di peringkat tiga kelasemen dengan 58 poin dari 19 kemenangan dan 14 kekalahan. Mental para pemain sudah semakin kuat, tak terkecuali Mega yang menegaskan dirinya tak pernah menciut walau diintimidasi serangan-serangan menyeramkan tim lawan manapun. Seperti yang ia tunjukkan usai kemenangan Red Sparks atas Hyundai Hill State dengan skor 3-2. Daripada takut MoMA, Bas Soko, mencetak poin. Saya terus memikirkan bagaimana kami bisa mengatasinya sebagai sebuah tim, kata Mega Usai Laga, dikutip bolasport.com dari The Spike. Bahkan, jika MoMA mencetak poin, saya harus segera melupakan momen itu dan lebih fokus untuk mencetak poin selanjutnya. Tim Palgia yang tos dengan Mega. Apa yang telah ditunjukkan Mega dan kawan-kawan tersebut nyatanya membuat tim-tim lawan mulai ketakutan. Termasuk calon lawan mereka berikutnya pada putaran 6, GS Chaltes Soul Kicks. Jelang duel kedua tim yang akan diselenggarakan pada Kamis, 7 Maret 2024, pelatih GS Chaltes, Cha Sanghyun mulai minder. Terlebih, laga tersebut akan diadakan di kandang Red Sparks, Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Sejujurnya, saya tidak berpikir bahwa kami bisa mengharapkan sebuah keberuntungan saat ini, kata Cha Sanghyun. Pada putaran 5 sebelumnya, tim legendaris yang telah didirikan pada 1970 itu tumbang melawan Red Sparks dengan skor telak 0-3 di kandang mereka sendiri. Kekuatan Gisele Silva yang sejatinya amat menyeramkan, tetap tak bisa membendung pertahanan Mega dan kawan-kawan. Cha Sanghyun pun tampak tinggal pasrah pada hasil putaran 6 nanti, apalagi mengingat outside hitter andalan mereka, Kang Sofi, akan diistirahatkan setelah tampil kurang maksimal di pertemuan terakhir. Mereka, Red Sparks, sedang di jalur yang tepat untuk memenangkan semua pertandingan yang tersisa dan melaju ke musim semi, kata pelatih Cha. Jika saja mereka, tersandung, dan kami dalam kondisi terbaik, kami akan dapat bersaing secara seimbang. Namun kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya nanti, kami harus melakukan yang terbaik, ujar dia. GS Chaltes saat ini berada di peringkat 4 dengan total 51 poin dari 18 kemenangan dan 15 kekalahan. Mereka harus bisa mengejar ketertinggalan poin dari Red Sparks dengan selisih 3 poin atau kurang jika ingin menciptakan adanya semi-playoff. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.